Intro Bersama saya Zaki Akbar Welcome to Talking News Talking News kali ini kedatangan salah satu politikus muda yang juga merupakan kandidat dalam pilkada Makassar Andi Muhammad Zunun Armin Nurdin Halif Seperti apa perbincangan kita? Simak terus Talking News Om Zunun, selamat datang di podcast, di Talking News Talking News Talking News Dari mana tadi sebelumnya? Tadi saya suruh kesini habis kampanye juga Kampanye? Ini kita bakal masker atau? Kita bakal suruh, jangan lupa Jangan sampai ada omongan yang salah pendengaran orang Terhambat dengan adanya yang ngemasker juga Tapi ini kan kita sudah bertemu kesehatan juga Jadi tadi, lanjut lagi Tadi sebelum kesini ke Fajar Saya ada beberapa titik sosialisasi kampanye Karena memang tidak dibungkiri, sudah dekat waktu ini Jadi semakin hari, semakin intens kita turun ke masyarakat Menemui masyarakat bersilaturahmi bersama masyarakat Langsung face to face dengan warga ya? Iya betul Berapa titik tadi? Tadi ini empat Memang biasa itu kami dari pagi sampai kalau tidak terlalu semurnya sampai mantap saja Tadi sampai ketiduran di mobil ya? Sampai disini Tiba-tiba saya bangun Jadi bagaimana kesiapan di lapang ini? Kesiapan sama seperti dulu Tidak pernah berubah Tidak pernah gentar juga Tidak pernah kendor Apalagi ada pemberitaan-pemberitaan yang kita dengar baru-baru ini Bahwa ya harusnya kita saling menahan diri Jangan terpancing Apalagi jangan sampai terhasut Sama oknum-oknum lah Ini kan momen-momen ini mendekati waktunya ini Itu pasti banyak Isu-isu yang bisa mancing di suatu kelompok Yang sampai terjembat di antara mereka Ini kan sudah kelihatan ya Sudah jelas Sudah kelihatan Sampai ada pedikaman segala macam pembakaran Terakhir kan pembakaran Iya pembakaran Kami sudah Tadipun juga sore Kami didatangi Pak Kapolres Tadis Syambar Pak Witnu Datang ke posko kami Selaturahmi juga Sama Pak Irman Bersama tim Imun Irman Sundun Menyampaikan bahwa Kita harus bisa cooling down Dengan adanya pemerintahan kemarin Kejadian-kejadian kemarin Kita semua pihak harus menahan diri Memberitahukan kepada seluruh tim di bawah Baik mau jaringan Mau relawan Mau Apa Pokoknya semua yang Bergabung dalam Simpatisan Komunitas simpatisan Dan segala macam Harus cooling down Jangan kita terpancing dengan Suasana yang ada sekarang Karena memang Beliau mengatakan Pak Kapolres Tadis Maksudkan bahwa Kita memang masih Suanarawan Iya Masih suanarawan untuk Terjadi konflik Ini Ibarat Kota Makasih ini Ibarat bom waktu saja ini Terperciksa sedikit Sudah Apalagi Selesaannya agak panas ini Dan juga beberapa hari yang lalu Kami baru pulang dari debat Iya Adanya kejadian pertama itu Iya Di keman itu Nah Singgung soal debat Saya mau tanya pengalamannya Debat pertama ini Bagaimana rasanya ada di panggung debat Kalau masalah debat biasa ya Mungkin hari-hari kita berdebat Iya Tetapi ini konstatisnya beda Panggungnya beda Ini di depan TV Di depan TV Nasional Pertama kali saya Berdiri di panggung resmi Itu rasanya seperti pada saat ijab kamu Hilang setengah kebawah ini Gementaran loh Tetapi Yang namanya kita sudah tenggelam ini Bon emang kita harus maju Tidak boleh gentar Tetap percaya diri Yakin Bismillah Akhirnya Alhamdulillah Bisa kita tutup dengan yang indah Tapi sudah Dari debat di Satu jam pertama itu Rasanya bagaimana? Luar biasa sekali Saya sangat bangga juga Bisa bersanding dengan Pak Irman Yasi Limpo Semua orang tahu beliau siapa Kapasitas beliau seperti apa Dibanding saya yang baru Walaupun saya baru Kurang lebih 2014-2019 Menjadi anggota di PLD Provinsi Sulawesi Baru terjun ke politik waktu itu 2014 Saya ikut pencalaikan Tetapi baru terpilih 2017 Karena saya menggantikan seseorang yang meninggal Iya ya PAW ya setelahnya Iya PAW setelahnya Dua tahun Jadi Jadi modal saya dua tahun lalu itu ya Bisa lah saya katakan Ada sedikit modal lah Modal sedikit tapi Bisa berefek besar ya Itu saya Rasakan sekarang Tapi menarik sih Di antara seluruh kandidat Anda kan yang termuda kan Termuda berapa bulan saja Dari dokter Padri? Iya Sama tahunnya kalau tidak salah Oh sama tahunnya ya? Sama tahunnya 85 85 Oh iya beda Beliau mungkin Pertangan tahun Saya September Tapi bukannya saya mendiskretkan calon tertentu Cuman kalau modal pengalaman mungkin Anda lebih unggul dari sisi pengalaman Iya pengalaman yang tidak terlalu jauh Tetapi ada sedikit lah Pengalaman di politik ya Iya betul Betul Anda pembagian tugasannya dengan Pak None seperti apa Jadi memang Kita memang ada persiapan-persiapan Sudah dibuatkan bahwa Pak Irman memang harus lebih tampil Karena kan namanya aja debat wali kota Iya iya Bukan debat wakil wali kota Jadi memang betul-betul yang harus menonjol ya Pak Irman Pak None gitu Saya ini sebagai wakilnya Akhirnya Insya Allah saya bilang sama Pak Kepada tim Tim debat Bahwa Saya ingin menutup Saya ingin menutup Walaupun di pertengahan itu Ada yang saya harus katakan Harus menjawab Gak apa-apa Tetapi harus kita tenyorkan Pak Irman Iya Dan akhirnya saya minta Untuk saya bicara di akhir gitu Closing statement Closing statement Dan itu sesuatu yang tidak Disangka banyak orang ternyata Karena orang Selama Saya pernah dapat info Selama debat Dengan kenapa banyak sekali dia minta ini Iya Kenapa lebih dominan Pak Irman Nah jelas lah 0-1 beli Iya kan Nah mungkin saya lebih dominan Dan hampir sama wakil begitu Pak Iya Jangan sampai Sama gitu kan Kita tahu diri lah juga lah Kita tahu Menaruh posisi di mana Ini yang menarik Betul Karena banyak juga wakil yang tidak tahu posisinya Jangan sampai Insya Allah dilanti Belum cukup satu tahun Super-super satu tahun Pecah kongsi Pecah kongsi Karena ada yang merasa Iya Mau lebih Saya lebih Dominan atau apa Karena kan pengalaman Banyak Banyak seperti itu Banyak Banyak sekali Termasuk Makassar Kemarin-kemarin Iya betul Yang sebelumnya Ini pasti sudah di Dari 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 Itu Jadi saya menaruh Tahu pada posisi saya Walaupun banyak yang bilang Tidak tahu bicara Tapi apa Tapi saya buktikan Di akhir Saya padukan Tiga bahasa Bahasa Inggris Bahasa Bugis Bahasa Indonesia Asik Filosafat Falsafat pun juga Yang kayak Saya mengatakan bahwa There's a will There's a way Yang taruh ada Taruh gaul Taruh ada Taruh ada Taruh gaul itu Pak Nur Dilekat dengan itu Iya Itu salah satu Guru saya juga Jangan dari Bapak juga Jangan dari Bapak juga Karena memang Saya asli Bugis Asli juga Kelahiran di Jumpanan Dulu kan namanya Jumpanan Jadi Bukan sesuatu yang Dibuat-buat Betul Saya asli Sini Itu Itu Tapi memang Memang banyak opini Mengatakan bahwa Wakilnya Pak Irman Ini yang menurunkan Istilahnya Derajatnya Pak Irman Tetapi ya Perlu kita ketahui Memang seharusnya Yang Pursenya lebih banyak Ya Kosa-kosa 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 Kami ini hanya Mendampingi Membackup Meminfokan Ya di pemerintahan Seperti itu Gak pasti Kalau sama kan Tidak mungkin kita berjalan bersatu-satu sejajar Setidaknya kita bisa menarik diri sedikit Saya tertarik sama istilahnya Pak Wagup waktu datang ke sini Pak Wagup itu istilahkan begini Saya ini dari leher ke bawah Tapi yang kosong satu dari kepala ke bawah Nah ada yang menarik sih Sebenarnya saya penasaran sekali Bagaimana ceritanya sampai Anda bisa bergandengan sama Pak Irman Jadi awalnya memang agak sedikit lucu ya saya bilang Memang lucu sih diantara semua calon Anda yang pasangan ini paling unik Karena dulu begitu habis pencal ya kan 2019 suara saya itu hampir 24 ribu Begitu sudah lewat masa jabatan juga bulan September habis Kita masih mengadakan rapat Bapak juga masih ketua Golkar Golkar Mereka mengadakan rapat internal Untuk memutuskan siapa-siapa calon yang dipilih di Sulsel ini Maru siapa Baru siapa Atau Raja siapa Akhirnya tiba-tiba untuk Golkar ya Siapa-siapa calon kandidat yang bisa kita dukung Mereka pun juga merumuskan nama-nama Tiba-tiba akhirnya pada masa Makassar Begitu Makassar dibahas muncullah semua nama itu Ada Dengicao D.P D.P Ada Pak Irman Akhirnya saya codok juga kalau orang Inggris bilang Codok Saya bilang bagus juga ini saya pasang-pasang baliho ini Saya punya bapak bilang langsung neng Untuk apa Itu seng aja atau iseng Iseng sebenarnya Sebenarnya iseng spontan dan ada niat juga mau jadi Makassar ini Tapi isengnya lebih dominan Betul Isengnya ya codok itu aja ya Kalau misalnya ini Kalau bahasa Pakistan codok-codok rantas aja Ya itu Jadi saya bilang pada saat itu Ada juga banyak yang lain Pengurus Gokar Saya mengatakan bahwa Bagus juga saya pasang-pasang baliho ini di Makassar Saya punya bapak bilang untuk apa Dan aku bukan calek lagi Sudah lewat masa calek Oh Pak Pandurni belum mengah waktu itu Belum Belum Sudahlah sampai akhirnya saya mengatakan Ya berangkali saya bisa maju juga di Makassar ini Bapak saya itu gak berbicara apa-apa Dia tinggal balik Sudah lanjut aja diskusinya Mungkin lah itulah Tapi waktu itu dia belum respon Belum 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 ya Belum Nah terus Dibilang oke enggak Dibilang tidak juga enggak Diam aja balik langsung Bahasa aja lagi Nah gitu Nah terus kelanjutan gimana Sudah akhirnya Dibicarakan sama keluarga Akhirnya pada saat itu kan Kita tahu Saya waktu itu sempat digaikan Sekarang sama Pak Dhani Iya Nah sebentar kita bahas ini Boleh Lanjut dulu Lanjut dulu selonan ya Sudah setelah itu Sempat sama beliau Pandemi ini Akhirnya ditunjukkan juga sama Allah SWT Karakter seseorang bagaimana Diberikan yang ada hikmahnya dibalik itu Ya saya akhirnya berdampingan sama Pak Pak Irman Pak Irman juga Menghubungi untuk Menjadikan wakil Dan Pak Irman waktu itu langsung bersedia ya Saya yang dihubungin Oh Pak Irman yang menghubungin Iya Menghubungi saya untuk Menjadikan wakil Jadi dipinang lah istilahnya Seperti itu Kurang lebih Kok sampai Pak Irman Mau ya Saya lah walam juga itu Saya pun juga berpikir Wah ini Dua keluarga besar Bersatu yang dulunya selalu Iya Berbeda pandangan politik Selama beliau Mungkin puluhan tahun Gak ya Dua puluh Ya rivalitas sama adilah Kalau ibarat bola Klasikonya Iya betul Ini antara Madrid sama Barcelona Tahun ini ya Dijadikan satu Kalau di Inggris Antara Liverpool dengan MU kan Itu Jadi Saya Mengatakan bahwa Yakin Insya Allah Semudahan Selama kita Karena Saya yakin Dua keluarga ini Susah dipecah belah Dari pihak keluar Tetapi pihak internal Yang bisa memenjakan kita Sama kayak seperti Kudat rojan Hancur mereka punya benteng Dari dalam Ini kita hindari Dan tanda-tanda itu ada Kelihatan Indah ada Kita selama ini Menyatu bagaikan Sudah sangat Pacaran sekali Setelahnya Jadi Berhubung-bunga sekarang Sangat berhubung-bunga sekali Setelahnya Pihak respon keluarga Keluarga yang lain Waktu Ada keputusan Anda berpasangan Dengan Pak Irman Kalau ada keluarga besar Bagaimana responnya Itu sangat menyambut Baik sekali Akhirnya bisa kita disatukan Dalam satu Panggung politik Apalagi Bergengsi oleh kota Kita bersatu Ini yang kita Tunggu-tunggu sebenarnya Karena orang Opini masyarakat ini Dua keluarga ini Sudah mungkin bisa bersatu Selama ini Pasti berselisih paham Di politik Betul Kita buktikan Bahwa sesuatu yang Tidak mungkin Kita buktikan Mungkin Dan mungkin ini Akhirnya jadilah kami Imun That's the point Hari ini kita musuhan Besok kita berteman Temuan berteman seterusnya Betul 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 Nah Pak Irman Selama Jalan sama Pak Irman Rasanya bagaimana Itu seperti Saudara ia Teman ia Bapak ia Semuanya menjadi satu Kalau saya pribadi melihat Pak Irman Karena Pak Irman kan agak-agak susah Di Iya betul Karena kita belum mengenal beliau Sebenarnya Karakter beliau Apalagi Bintang saya sama Sama beliau Virgo-Virgo Oh Virgo-Virgo Jadi paham Ya karakternya mirip Saya itu bagaikan Bercermin sama beliau Jadi pada saat Ada momen apa Saya harus menarik diri Ada momen apa Saya harus masuk Untuk membentukkan info Yang beliau Gak mungkin Saya asal buonya Pak begini Sampai kita bilang Sotak Sotak-sotak berharian Iya betul Makanya Saya bilang Karakter saya Kurang lebih sama Kayak Pak Irman Ada sering belajar politik Bersama dia Sama beliau Saya ini agak susah Mengidolakan seseorang Pertama Nabi Muhammad Yang kedua Bapak saya sendiri Yang ketiga Yang terakhir Yang keempat Pak Irman Kebetulan juga Empat nomor kami Anda memang mengidolakan beliau ya Baru mengidolakan Setelah mengetahui Karakternya dia Ternyata Beda dibanding Apa yang Apa yang Anda lihat Di sosoknya Pak Irman Humoris ternyata Dan dia Tidak segan Untuk berbagi ilmu Untuk mengajari Juniornya Istilahnya Dia tidak Tidak ada sekat Kemarin Ke debat Kurang lebih Beliau Menginfokan Bahwa Nanti Itu Ada poin-poin yang dikasih Ada poin-poin yang dikasih Kalau biasanya kan kita Lu-lu gue-gue kalau orang Jakarta bilang Lu-business Iya Urusang-urusang Urusang-urusang Nah kami perlihatkan juga Bahwa kami ini Betul-betul Bukan dibuat-buat Seakan-akan Bukan Karena memang ada Kemistri diantara kami Memang ini Sehingga Kemistri ini kita jaga Jangan sampai Terpecah sama Sesuatu yang tidak Perlulah Itu yang kami jaga Dan kemistri ini kami perlihatkan Pada saat debat Yang lainnya pada sibuk apa Masing-masing Tidak ada obrolan Tidak ada cat Cicat apa-macam Di antara pasangan yang lain Kami tunjukkan Ya santai-santai aja kami Biasa aja Bukan debat Padahal kita surut kamera Kelihatan sih Kelihatan sih di layar Tidak ada kekakuan lah Di antara kami Insya Allah Mudah Benar sih Dua keluarga Yang selamanya jadi Rival Di politik Bersatu dipilgara Makanya Program-program kami itu Banyak yang bilang Tidak mungkin terjadi Susah untuk diimplementasi Di pasal agar Kenapa tidak Tidak mungkin Jangankan programnya Anda berpasangan saya Banyak yang pesimis Betul Dan akhirnya kebukti Kan bisa Kami bisa Dan program kami juga Kami bisa Pak Irman kan itu Tidak sembarang juga Bikin program Apalagi kan Kita Ini sambil menunggu Ada Ada Rencana dari pemerintah pusat Yang Nanti jadi apa enggak Tahun 2024 Kan kita ada pemilihan umum lagi Serentak Otomatis artian Cuma tiga tahun Kita punya waktu Untuk merasakan program-program Nah kita buat program Betul-betul Bagaimana caranya Dalam waktu tiga tahun Bisa terrealisasi Yang pertama adalah Pelayanan dasar publik Yang harus terpunuh dulu Bercuma kita bicara Bapak Putra Dunia Tetapi yang namanya Mengurus kesehatan Saya susah Banyak pasien yang ditolak Banyak pasien yang katanya Tidak bisa dapat Kamar Atau banyak pasien Yang harus beli obat Di tempat lain Karena masalah PPJS aja Betul Di camping itu juga Pendidikan Banyak dibebankan Pada orang tua siswa Dan juga Khususnya pelayanan Publik Kayak contoh Investasi kependudukan Urus RT Tidak perlu Jauh-jauh ke sana Cukup di RT saja Urus KTP Maksudnya urus KTP Segala macam Jadi semua satu pintu Di situ ya Semua satu pintu Kita mendurunkan Kebijakan Dan itu Pak Irman Pak None Sudah memikirkan Betul-betul itu Bahwa ini sebenarnya Kebijakan ini Cuma di ujung penanya Wali Kota Dan wakil-wakil Wajar Kalau beliau Tidak perlu Buat waktu lama Wajar Kalau beliau berpikir Seperti itu Karena beliau kan Matang di berokasi Betul Beliau kan Kita tahu Lapan kali Menjadi Kepala Inas Satu kali Pernah menjadi BGPJ Bupati Timur 6 bulan Jadi beliau tahu Apa yang harus dilakukan Dalam waktu sempit ini Karena 5 tahun saja Program Belum tentu bisa dijalankan Apalagi cuma 3 tahun Kita melihat efisiensi waktu Jangan cuma kita hanya Mengumber janji kepada masyarakat Tetapi sulit Kita Tadi di Basel Saya sangat penasarannya Dinamika Pada saat Apa Menseleksi pasangan Itu kan Heboh waktu itu Nama Deng Incal Muncul Pak None Bahkan malah Belakangan baru muncul Yang dominan Justru dua ini Deng Incal Sama Pak Dhani Ceritanya bagaimana Waktu itu Kalau waktu itu Saya Jujur saja Tidak pernah mendengar Nama Deng Incal Untuk Digadang sebagai Pasangan Pasangan Yang jujur Saya dengar itu Pak Dhani Memang Pak Dhani yang paling santer Iya betul Pak None Dan waktu itu Memang kita Nggak bongkiri Golkar Pusat DPP Itu memutuskan Kenapa bisa Dhani Waktu itu Rekomendasi awalnya Karena DPP Pusat ini Melihat survei Tertinggi pada saat itu Dan survei tertinggi pada saat itu Jadi otomatis Rekomendasi diturunkan kepada Tapi tanpa pasangan Tanpa wakil Tanpa wakil Enggak aja dulu Sebagai wali kota Nanti berapa bulan kemudian Baru dia Kasih berikan Wakilnya Akhirnya surat lah Surat apa namanya Surat rekomendasi Yang dibawa ke KPU Tetapi seiring waktu Entah kenapa Tidak ada angin Tidak ada apa Tiba-tiba Kami diinfokan Bapak Batal Ini dari Pusat? Bukan Dari Pak Daninya Pak Daninya Oh Pak Daninya Apalagi kita sudah bikin Acara Sampai ya Mungkin kita Lihat Video di Youtube Percakapan itu Iya Viral itu kemarin Viral itu sempat Saya sempat bahas juga Dengan Pak Daninya Kita pun juga tidak ada Info sebelumnya Mereka datang dengan Baik Harusnya Pergipun juga ada yang baik Selesai dengan Kita punya Kultur Timur Nah oleh sebab itu Pada saat Mereka begitu Ya sudah lah Akhirnya Kita punya pungsi Entah apa Pertimbangannya apa Saya juga belum tahu Sampai sekarang Itu kenapa Ya mungkin Semua Dinamikanya ini Ada hikmahnya Hikmahnya adalah Saya tetap Maju Tetapi Dipasangkan yang Lebih hebat lagi Pak Irman Ya Selimpo Bahkan dengan Karakter Latar belakang Politik yang kuat Betul Dan saya dengar pun juga Pak Irman ini kan Turut andil dalam Suksesnya Pak Sahrul Selimpo Dupriode Beliau pun juga Man behind the scene Beliau itu Apa ya Kalau dicatul Konseptor Apalagi itu Banyak lah Dan jangan salah Pak Irman itu Jago di konsep Betul Beliau yang konseptor Saya lihat beliau itu Dan itu Beliau itu taktis Tiba-tiba lagi Dia Wah saya punya ide Bagaimana kalau kita Begini Ya sudah Itu dalam hitungan menit Jadi sebuah konsep Ada lagi Tiba-tiba dia Main handphone Atau apa Ngomong-ngomong Tiba-tiba terpikiran Wah Boleh juga kita bikin Hal-hal ini Begini Nah sama lah Kemarin juga Yang Pas debat Yang dibilang Saya mengapresiasi Dari Paslon 3 Imun Karena imun Imunitas ya Kalau anda paslon mun Saya sih yes Itu spontan itu Saya pada saat buka debat Kebetulan Yang Pas saya buka TV Yang muncul itu Terus saya langsung Ketawa Entah karena Kita juga harus Menjanjikan sesuatu Yang lain-lain Debat kan pasti Pikiran orang kan Itu-itu aja Paling-an monoton Ini bertanya Ini jawab Ini jawab Makanya Pak Pak Itu Pak Inone Kita bergimik Ya sudah Tapi kita belum tahu Gimiknya kayak gimana Dan itu Di panggung baru keluar Itu di panggung baru keluar Itu Saya pun juga kaget Saya pun juga langsung Oke Dalam hati Maksudnya Itu spontan Kelihatan dari ekspresinya Betul Beliau betul-betul Seorang konsepter Seperti kita bilang tadi Betul-betul Secara ide Spontanitas Dan Secara ilmu Ante Dia punya ilmu desain Atau bagaimana Membuat jargon pun Saya paling tertarik Dengan tagline-nya Kata None Sampai dijadikan podcast Iya Keren itu Dan Apa ya Akhirnya saya ikuti juga Kata Sunun Chess Kata Sunun Chess Dari semua latar Semua Entertainer ada Ada semuanya Partai berbeda pun juga ada Saya bilang Ini tenang kita Nggak usah bahas politik Ini podcast bukan untuk politik Saya denang ke tempatnya Boleh nanti Boleh Kita tentang bahasa apa Dunia media Boleh Saya paling Saya nonton itu waktu Memaram lah Saya sempat Anu sih Sempat larikan ke politik Ini kan Memaram lah Kental dengan batu putih Kental dengan batu putih Kental dengan batu putih Kental dengan batu putih Kau bisa sampai di rumah Karena Ada Memang teman Sama Uji Nurin juga Orang bilang Beliau Siapa sih yang udah tau beliau Siapa beliau Dimana beliau Posisi beliau dimana Tetapi Mau dan bersedia Untuk diajak podcast sama saya Di pulau lagi Iya Di tengah matahari Dan barusan ada podcast outdoor Begitu ya Setau Mungkin Setau saya juga begitu Untuk social ya Saya datang kalau di Indonesia ya Di Indonesia pun saya belum dapat sih Saya belum melihat juga Di Indonesia Tapi kalau untuk social mungkin Itu yang pertama podcast di pulau Karena memang Saya pun juga membuat konsep podcast itu Ingin tampilan beda Pertama adalah podcast di pulau Itu sudah kejadian Saya ingin podcast di Arterdun juga Podcast di Hutan pinus Podcast di Tempat-tempat yang sesuai dengan temanya Konsep awalnya memang outdoor ya Konsep awalnya memang Indoor gitu Maksudnya dalam tangan Tetapi Begitu ada Ada tema yang menarik Kayak contoh dunia jet ski Dunia selam Kenapa enggak kita bikin di pulau Karena pulau kan Dengan jet ski dan air selam Dan nyelam juga itu kan Itu kan air juga Kita bikin air sekalian Nah di Arterdun ini Saya pengen ngangkat Kayak cerita Apa gitu Mistis mungkin Kayak pengantina film Apalah gitu Terus di hutan pinus Yang mungkin dengan Dekat komunitas Pencipta alam Jadi sesuatu yang Sebenarnya saya mau bikin Dan podcast pertama Yang saya lihat Pakai homeband Biasanya kan talk show Iya bicara-bicara Karena sekarang Kita pun juga Saya pun juga sering melihat podcast Orang bahwa Monotone Perlu ada sesuatu Yang lain-lain Bagi macaranya Mengisi ini Sesuatu yang lain itu Dengan yang Ya mungkin musik Makanya mungkin Ini bukan podcast lain namanya Podshow Karena ada musik Ada sesuatu yang diperlihatkan Jadi ya Podcast kan kayak gini Cuma ngobrol Iya ngobrol-ngobrol aja Memang setau kita kan Yang podcast cuma ngobrol-ngobrol Dan dulu kan Podcast itu terkenal cuma Audio aja Nggak ada video Nggak ada visual Dia awal podcast Ternakan di Spotify Iya Terus divisualkan Sama teman-teman Entertainment Ini memang Indonesia Unik-unik Akhirnya muncullah Podcaster 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 yang Sudah lari Misalnya dari track ini Saya bilang Kenapa kita tidak kasih lari Lagi tempat lagi Podcast ini Tambah lagi musik Kita bikin tempat lain Suasananya apa Backgroundnya apa Kenapa Dari dulu bikin podcast Baru biaya-biaya Tapi ini Ketika Insya Allah Misalnya Ditakdirkan terpilih Podcastnya gimana Oh lanjut Lanjut Saya rencana memang Sudah ada di pikiran saya Kita akan membuat podcast Di Pemkot Di gedung Balai Kotes itu Jadi saya pun juga membuat Mungkin sebuah studio Untuk Masyarakat umum Siapa yang untuk Mengasah skill Menjadi podcaster Atau mungkin ada orang-orang Yang mau Membuat Kayak podcast Itu Kami sewakan Bukan kami sewakan Kami gratiskan malah Selama itu Bisa Sama-sama Bermanfaat Untuk Komunitas kota Dan masyarakat Kita bergandingan tangan Jadi ajang Sosialist program Mungkin bisa Nah ini yang pentingnya Anak muda untuk Terjun ke politik Ide-ide seperti ini Kan jarang-jarang Contoh saya lihat Kemarin banyak Musisi jalanan Yang saya temui Mereka Terkenala dengan Untuk rekaman Padahal Musisi jalanan kita itu Banyak Suara yang bagus-bagus Tetapi mereka terkenala Untuk rekaman itu Untuk merekam Mereka punya suara Terkenala dengan biaya Untuk biaya studio Saya pun juga Sudah menganakan Bahwa kita akan Membuat studio gratis Bagi musisi jalanan Teman-teman KPJ Pasti Boleh Itu Mereka Salah satu Keluhan mereka itu Kurang diperhatikan Untuk pemerintah kota Memang sih Dari dulu Harusnya dari dulu Iya kan Karena kita paham Mungkin diantara 100 musisi jalanan ini Mungkin ada 10-20 orang Yang punya Suara bagus Potensi besar Kenapa tidak kita sediakan Mereka ruang Karena kan Kalau mereka juga terkenal Pasti Kota Makassar Juga Angkat namanya Bisa jadi Membranding Kasar juga Di luar Maka kita sediakan Fasilitas Mengurangi Beban mereka Karena untuk Sekali text suara Tengoknya saya Satu juta lebih Untuk satu lagu saja Dan itu pernah dikeruhkan oleh Is Pusakata Is Pusakata pernah datang ke sini Saya harus ngobrol Soal itu Terus Dia bilang Keduhannya memang Teman-teman musisi Memang besar Fasilitasnya Tidak ada yang fasilitasnya Iya betul Di luar dari budget Apa segala macam Ini kan sebenarnya Masyarakat ini berpikiran Bahwa tidak ada anggaran Anggaran dari mana Sebenarnya kalau kita pintar Kepala daerahnya pintar Ini anggaran kita Tidak berpatok pada Dari pemerintah Pusat Tidak ada anggaran Karena anggaran kita kan dari Sekian ditentukan Sekian aja kita kelola Tapi bagi macam Seorang kepala daerah Pintar-pintarnya Menggandeng pihak ketiga Untuk bisa Berimbitasi di Kota Makassar ini Atau menggandeng Menggandeng label Atau apalah Contoh untuk musik Kita bisa bikin studio Paling berapa sih tuh Untuk bikin studio musik Tapi impact yang besar Dan juga Kita akomodir Talentanya Orang-orang musisi jalanan Kayak contoh Siapa yang Siapa yang sangka Judika bisa terkenal Padahal mereka Judikanya dari Anak kita Pengamen juga Siapa tau Ada juga dari Makassar yang punya Talentanya seperti beliau Tanpa harus mengikuti Ajang-ajang Pencarian bakat Itu kan bisa kejadian Yang kita menyediakan Fasilitas ini Apalagi platform Untuk itu Banyak mendukung Youtube Ada Youtube Ada Spotify Ada Jukes Banyak-banyak Platform untuk mereka Lempar itu Memang mereka sih Butuh dukungan Butuh support dari Pemerintah Dan sayangnya Dinas-dinasnya Instansi yang berkaitan Dengan itu Kurang memperhatikan Karena mungkin Bisa dipahami Karena terkait Anggaran Pasti Itu kalau misalnya Kepala daerah yang Kurang aktif Untuk mencari Sumber ketiga Susah juga Tapi kalau kepala daerahnya Aktif untuk mencari Pihak ketiga Untuk bisa menambah Anggaran Bisa saya terjadi Nah itu kalau kepala daerah Kepala daerahnya ada yang muda nanti Iya muda-mudahan Saya bukan mau bilang Kalau orang tua Tidak balik ke situ Cuman kan Anak muda kan Lebih Banyaklah inovasi Inovasi yang tidak terpikirkan oleh Kau Tua lah istilahnya Kalau orang tua Mungkin mereka kepikiran Tapi Untuk ke situ Pihak Apasanya Urutan keberapalah Istilahnya Yang salah pemilih di Makassar Ini kan Kurang lebih Kalau tidak salah Susah data itu 40-50% Anak muda Anak muda Kita tarik dari umur 35 Sampai 18 Itu sudah ada datanya ya Sudah ada 901.000 pemilih di Makassar ini Kurang lebih 40-50% itu Pemilih Milenial Dan memang sih menarik Dari semua kandidat Mereka semua rebutan milenial sih Mereka semua jualan milenial Sampai jubur-juburnya pun milenial Karena sekarang pemilih terbanyak Dari kaum milenial 35 ke bawah 18 Jadi itu Jadi kita harus Bagaimana caranya Supaya Inovasi-inovasi Yang menyentuh mereka ini kan Tidak usah suruh lu mencoblos deh Suruh saya datang Untuk ke TPS Mencoblos Itu kan susah yang minta ampun Memang selesai dulu Saya juga pelakunya Karena tidak ada Sesuatu hal yang Menarik Menarik Untuk kita pergi Ini karena ini Jadi akhirnya kita diam di rumah Ya sudah lah Apa yang terjadi Itu yang terjadi Dan memang kebanyak-banyak Yang masih apan Dan sebenarnya Kalau misalnya Mau anak muda katanya Berperan di Pemerintahan Ya Partisipasilah di TPS Tentu kan pilihan Nah itu juga jadi PR-nya Kandidat kan Bagaimana mereka Mengemas program Supaya mereka Anak-anak pun Dari tertarik Ya Kalau mereka Mereka mau perubahan Gimana Gimana bisa ada perubahan Kalau mereka Tidak bisa berpertensipasi Dalam Seperti ini Setidaknya Datang ke TPS deh Memilih Paling kanan Karena saya tahu Mereka butuhnya apa Mereka sukanya apa Karena saya pun Sampai sekarang juga Istilahnya ada di dunia itu Masih muda kan juga Memang agak beda sih Dibanding Pilkada sebelumnya Melihat-gelihat anak muda Sekarang saya lihat Agak cenderung meningkat Animo-nya anak muda Mungkin di timnya sendiri Ada komunitas pemuda Khusus yang Ada beberapa kita punya Komunitas memang Anak-anak muda Anak-anak Komunitas motor Bersama macam Makanya mereka pun juga Mengeluhkan Banyaknya balapan liar Sebenarnya kenapa Ada balapan liar Dan bilang Tidak ada tempat Kalian ada Ada balapan liar Karena tidak ada tempat Coba kita lihat Masa kita kalah Masa kita katanya kota dunia Tapi tidak punya sirkuit Masa kita kalah Sama yang namanya Pangkep Namanya Siderap Masa kita Makassar Kota paling maju Di Universitas Timur Tidak punya sirkuit Oleh salah satu itu juga Sebabnya kita juga Program untuk membuat Mini sirkuit Bukan sirkuit besar Mini sirkuit Setidaknya bisa mengakomodir Yang namanya Penyaluran hobi Penyaluran hobi aja Karena mereka selama ini Cuma lurusan aja kan Iya Track yang Drug race Drug race Itu paling 100 meter 100 meter kan cukup Banyak lahan yang masih bisa kita Ini Gore itu nganggur Iya Makanya Agak sayang juga sih Sebenarnya itu Yang namanya Stadion yang baru ini Tidak dimaksimalkan Iya Tapi kalau itu kan Renanya lain Gormosin yang dekat-dekat Gormosin yang dekat-dekat Mungkin terakhir sih Kasih saya satu kata Untuk Saya mau Anda tanya dulu Mau saya mau tau Pendapatnya Sundun Pertama DP Apa ya? Dua kata Dua kata Satu kata Satu kata Agak sulit diungkapkan Memang Karena ini dilema Ada dua pihak Ini Ini Begitu Ya Sebenarnya Baik 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 aja Memang baik Dengical Dia Istilahnya apa ya Iya Orang yang murah senyum Dan memang kenal dengan dia Kenal 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 Dr. Faddi Dr. Faddi Teman Teman Api Itu Pengusaha Rahman Bando Saya tidak kenal Beliau Tetapi menurut saya Beliau Ya Lain Apa yang lain Fatma Wati Rusdi Cantik Cantik Emang Pak Irman Humoris Konseptor Saya mau tahu harapan Semua anak Kasih saya pesan Untuk anak-anak muda Jadi pesan untuk Bagi anak-anak muda Makassar ini Jangan Takut untuk Berusaha Jangan takut untuk gagal Jangan takut Untuk Jatuh Karena kalau tanpa Semua itu Kita tidak akan berhasil Kalau mau ada perubahan Di kota Makassar Berpartisipasilah Dalam konsentrasi politik Apapun itu Mau kuburnuran Mau wali kota Mau caleg Berpartisipasilah Dalam perubahan Karena bisa merubah itu Kita sendiri Bagaimana caranya Kita mengharap Orang yang mengubah Kalau kita belum bisa Merubah Dibik kita sendiri Jadi setiap ada Konstantrasi politik Ikutlah Setidaknya datang ke TPS Untuk mencoblos Pilihan ada di Diri masing-masing Yang mana yang baik Yang mana dengan Sesuai umur lah Kalau bisa Dan harap Harus begitu lah Yang harus itu lah Pokoknya Yang paling kanan Oke Om Tunun Terima kasih banyak Seru Seru Dan kita Diundang lagi Siap Saya undang nanti ke podcast Saya juga mau undang balik lagi Oh boleh Siap Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak